Assalamualaikum Ustadz, orang tua saya sering mengatakan kepada cucunya Nak, nanti Al-Qurannya nangis kalau tidak dibaca loh Apakah ini seperti menganggap bahwa Al-Quran itu mahluk Ustadz? Dan jika ia, bagaimana cara memahamkan ibu agar tidak berkeyakinan seperti demikian lagi? Jasakallah, huqhara Tepatlah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala al-mabawth rahmatan lil'alamin Nabina Muhammad wala alihi wa sahbih Wa mintabiakum bi ihsanin ilayumid din amma ba' Al-Quran adalah kalamullah, adalah firman Allah Dan firman Allah itu dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang terkait dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah bukan makhluk Jadi harus kita membedakan Dan harus selalu menjaga kedudukan tersebut Karena ada bahasa-bahasa dalam bahasa Indonesia Orang maksudkan dengan nyakinah ya Kalau rumahnya tidak ditinggalin bisa nangis rumah itu Ya maksudnya kasihan rumahnya Tapi bukan artinya Dia makin nangis benaran Ya mungkin maksudnya mengarah ke sana Ucapan yang disebutkan dalam pertanyaan Tapi untuk Al-Quran jangan dibahasakan seperti itu Itu dari kalimat-kalimat yang harusnya dihindari Semoga Allah beri taufiq wa semuanya Selamat menikmati